ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya di video kali ini dan saya kembali update tentang apa ya tentang burung yang saya biara ya dan ini ya itu anakannya udah mulai turun apa ya udah turun tadi sarang ya dan ini ini dia ini udah belajar nangkrim ya ini dia Hai ini ada belajar terbang ya lumayan lah ini dua ekor ya nanya ya entah jantan petinya kita belum tahu ya belum kita cek ya semoga aja jantan semua atau paling enggak ya jantan petina lah ya tapi nggak apa-apa semuanya kita syukuri ya apa yang kita dapat apa yang diberikan oleh yang yang di di atas sana tentunya ya ini Alhamdulillah ya dua ekor murid batu pasangan apa nias ya sama sama medan ya nah itu yang medan ini betinanya itu ya dan ini dia udah belajar belajar apa ya nih dua-duanya ini dia belajar terbang ya udah turun ya tadi tadi pagi saya ini pagi inilah saya lihat dia turun ya terus udah belajar terbang semoga aja nanti ya nggak terjadi apa-apa ya karena masih belajar terbang masih rawan ya mungkin apa dia bisa juga dia kecelakaan ya karena dia masih belajar kaki-kaki nya bisa mungkin bisa ya bisa kau kecangan lancang karena tangguh sepatah gitu semoga aja nanti dia sampai besar ya sampai besar terus tentunya takutnya kita sesuai apa yang kita harapkan semoga ini berkelanjutan terus nanti bisa kita pisahkan dari indonya terus kita berharap nanti indonya segera bertelur lagi ya emang sengaja enggak saya enggak saya apa saya enggak saya loloh ya biarkan aja indonya ya kebetulan indonya itu sangat apa ya sangat-sangat pandai dia meloloh anaknya ya saya makan saya biarkan saja daripada saya repot-repot ini saya meloloh ya memang kalau kita loloh itu cepat petelur lagi terus cepat beranak lagi nanya ya tapi karena kesibukan kita jadi enggak sempat kita melolohnya sebuah gajah ini aja sudah sangat kita bersyukur ya karena kita dimakasih pakan di pagi harian nah terus nanti sore hari juga terus ganti apanya semuanya airnya semuanya itu sudah menghasilkan dunia ya ini sangat luar biasa ya peluang sangat luar biasa untuk peternak murai batu ini di samping tentunya kerjaan utama kita namanya kan tapi kalau kita menghindukkan banyak ya bisa kita bisa jadi kerjaan utama dunia ya sehingga kita hobi burung ya kita akan mendapatkan keuntungan dari situ ya memang banyak ya usaha-usaha yang misalnya yang pasif ya nah yang saya menguntungkan gitu ya atau tidak pandai aja memilihnya yang kayak apukat turin itu ya habisannya saya yang saya tanam di kebun nah segitu banget menguntungkannya terus ini saya juga ada usaha ini ya peternakan burung murai batu ya semoga ada ini pekah nanti kedepannya dan tentunya sesuai yang kita dapat dunia ya oke terima kasih atas sepatiannya saya suka video ini bermanfaat ya menginspirasi teman-teman yang mungkin mencari peluang yang benar-benar yang mudah kita jalankan ya memang semuanya itu butuh kesabaran butuh modal yang lumayan juga lah ya karena satu pasang murai batu itu kemal juga ya kalau apa untuk hidupkan dunia oke terima kasih atas dunia selamat pagi semoga sehat dan sukses selalu tentunya bye bye